Isu kita yang kedua adalah tentang rayuan Najib di Mahkamah Persekutuan Apabila Najib memecat, memberhentikan, bukan menukar peguam sahaja Tetapi beliau secara drastik serta-merta menukar firma guaman yang mewakilinya di Mahkamah Persekutuan Yaitu Safi'i Abdullah Apa yang berlaku ini? Ini persoalan penting yang nak kita ulas adalah Sejauh mana kesediaan peguam baru Najib itu dan adakah akan diluluskan Seorang peguam iaitu T. Nadaraja T. Nadaraja Beliau mengatakan, peguam ini mengatakan bahawa Peguam Najib wajib bersedia dengan apa sekalipun keadaan Kerana dalam peraturan kepeguawan, prevision peguam kata beliau, kata peguam ini Tidak ada, mereka telah diberitahu bahawa apabila menerima sesuatu kes itu Mereka harus yakin dan tahu Mereka berhak untuk menolak atau menerima berdasarkan tarik waktu dan masa yang ada dalam perbicaraan itu Makna kata, apabila mereka terima mereka harus tahu bahawa mereka sudah sedia untuk berjuang Untuk kliennya Sama ada pendek masanya bersedia atau tidak Mereka telah menilai kata peguam ini Dan mereka tidak boleh mengatakan bahawa tidak ada ketidaksamaan Kalau tidak diterima penangguhan Najib Jati bermaksud Menurut peguam ini Mahkamah Persekutuan mempunyai kuasa penuh Menolak permohonan Najib ini Tanpa perlu rasa bersalah Kerana tidak memberi masa Untuk mereka bersedia Kerana peraturan itu mengatakan Menurut peguam itu Mereka menerima kes ini Tanpa ada apa-apa syarat Bermaksud Kalau ditolak pun Tidak boleh mereka mengatakan Tidak ada keadilan ketidaksamaan Persoalan yang kedua Yang peguam ini jawab adalah Adakah keputusan boleh diperoleh pada tahun ini Menjelang sebelum hujung tahun ini Jawaban beliau amat mengejutkan Najib Kerana Mengecewakan Najib Kerana menurut peguam itu Boleh Boleh dapat yang penting Tidak ada masalah yang timbul So Apa akan terjadi kepada Najib selepas ini Kita akan lihat Sepuluh hari lagi Pada bermula pada Sepuluh hingga Lapan belas Oktober August Pada bulan August ini Perbicaraan Najib akan Disambung lagi Dalam rayuan terakhir Di Mahkamah Persekutuan Kalau kamu nak tanya Najib kalah atau tidak Aku tak tahu Kerana itu hak mahkamah Dan kita tak nak Kita tak nak Menyinggung Ataupun kita tak nak Mengulas perkara itu Kerana Itu hanya mahkamah yang tahu Tetapi Apakah Najib akan ditangguhkan permohonannya Aku pikir Hakim lebih arif Dan aku pikir Mungkin Permohonan Najib akan Ditolak Sekian dulu Untuk isu kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Malaysia Kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat petang Salam sejurah Terima kasih Kena bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Hari ini Kita nak Ulas dua perkara Perkara pertama Tentang politik Malaysia Berkaitan dengan Rang undang-undang Anti-lumpat parti Sebelas Individu Yang tak hadir Dalam pengundian Menentukan Lulus atau tidak Rang undang-undang Anti-lumpat parti Itu telahpun Didedahkan Antara Sebelas nama Yang akan Yang tak hadir itu Akan kita ulas sebentar lagi Isu yang kedua Yang kita nak ulas Petang ini Adalah berkaitan dengan Permohonan Najib Untuk menangguhkan Keputusan Memohon penangguhan Untuk perbicaraan Kes HRC internasional Di Mahkamah Persekutuan Ulasan pertama Berkaitan dengan Rang undang-undang Anti-lumpat parti Sebelas orang Tak hadir Orang yang paling top Di dalam Pendedahan Senarai itu Adalah Dua Pertama Presiden PAS Iaitu Haji Abdul Hadi Awang Hadi Dikecam Hebat oleh Natizen Hari ini Mereka Membandingkan Kehadiran Hadi Dalam Mesyuarat Perikatan Nasional Beberapa hari yang lalu Dengan Ketidakhadirannya Di dalam Dewan Rakyat Mereka mengatakan Netizen mengatakan Bahwa Kalau mesyuarat PN Hadi boleh hadir Tapi Kenapa Dalam mesyuarat Dewan Rakyat Yang lebih penting Lebih besar Bahkan itu Tugas hakikinya Beliau gagal hadir Bahkan dalam Pengundian Yang paling penting Menentukan Dasar Menentukan Perlembagaan Menentukan Hayat Masa depan Negara Dan politik Negara Dia tidak hadir Ada orang Memberikan komen Ada orang Memberikan penerangan Bahwa Beberapa waktu Hadi tak hadir Dalam mesyuarat Di Dewan Rakyat Kerana Masalah kesihatan Dan temujanji Di IJN Tetapi Ada yang Memberikan fakta Bahwa Takkanlah Setiap hari pula Dan Yang mengejutkan Boleh pula hadir Dalam mesyuarat PN Tapi tak boleh hadir Di Dewan Rakyat Terutama dalam Pengundian Aku fikir Hadi perlu Memberikan jawaban Dan ada juga Netizen Yang Memberikan Cadangan Sekiranya Ahli-ahli Parlimen ini Yang tak hadir Bukan pada kali ini Saja Tapi pada waktu Akan datang Kalau itu adalah Satu Mesyuarat Yang perlu Memberikan Keputusan Berkaitan Perlembagaan Potong gaji Mereka Kenapa Kalau penjawat Awam yang lain Mereka katakan Netizen Di dalam Sisi Soal jawab Dalam komen Dalam channel saya Mereka Menjawab Mengatakan bahwa Kenapa Kalau penjawat Awam yang lain Tak hadir kerja Dipotong gaji Tapi Tapi ahli Parlimen Yang tak datang Mesyuarat Mesyuarat Dewan Rakyat itu Itu kerja Hakiki mereka Mereka sebagai Penggubal Undang-undang Kenapa Mereka tak Dipotong gaji Kenapa Tanpa Sebab Tanpa Ada huraian Tanpa Ada Pemberitahuan Tak hadir Pula Jadi Netizen Mencadangkan Supaya Lebih baik Dipotong gaji Ahli Parlimen Yang tak hadir Mesyuarat Tersebut Kerana Hakiki kerja Mereka ini Adalah Bermesyuarat Menentukan Memindah Ataupun Menggubal Undang-undang Itu adalah Ahli Parlimen Jadi mereka Sangat-sangat Mencadangkan Supaya Dipotong saja Gaji ahli-ahli Parlimen Yang tak hadir Orang kedua Yang paling top Yang disebut Di dalam Media Sosial Yang tak hadir Mesyuarat Itu adalah Seorang daripada Ahli Parlimen Sabah Berasal dari Warisan Yaitu Mohamadin Ketapi Mohamadin Ketapi Terkenal Kerana Sikapnya Yang telah Lompat Parti Daripada Warisan Pindah Kepada Satu Parti Dan Pindah Lagi Amat Mengejutkan Keputusan Beliau Ini Aku pun Tak tahulah Dan Ada Netizen Mengatakan Selepas Ini Ahli-ahli Parlimen Yang lompat Parti Kalau Mau Lompat Lagi Dipersilahkan Cepat-cepatlah Lompat Karena Apabila Mereka Lompat Kerusi Mereka Akan Jadi Kosong Itu Ulasan Kita Yang pertama Sebelum Kita Pergi Ke Ulasan Yang kedua Silah Tinggalkan Komen Anda Adakah Anda Setuju Dengan Cadangan Netizen Bahwa Setiap Kali Ahli Parlimen Tak Hadir Mesyuarat Di Dewan Rakyat Perlu Potong Gaji Macam Juga Pejawat Aum Yang Lain Kalau Tak Ada Alasan Turun Kerja Gagal Ataupun Punting Turun Kerja Potong Gaji Itu Cadangan Netizen Terima